Ratusan anggota polisi menggelar aksi unjuk rasa usai menghadiri apel pagi di halaman Mapolres Halmahera Selatan, Maluku Utara. Para polisi didominasi Bintara dan sejumlah perwira melayangkan protes setelah uang pengamanan pemilu yang menjadi hak mereka ternyata dipangkas. Masa polisi semakin geram lantaran mendengar ancaman Kapolres Halmahera Selatan akan memutasi mereka apabila berani mempertanyakan pemotongan uang pengamanan pemilu. Sebagai bentuk protes, masa membakar ban bekas serta menyegil ruang kerja Kapolres dan kepala bagian operasional. Akibat unjuk rasa polisi, pelayanan masyarakat di wilayah Halmahera Selatan lumpuh. Pengamanan rapat plenu Kabupaten bahkan sudah tidak dikawal polisi sejak minggu kemarin. Guna meredam keributan, Kapolda Maluku Utara memastikan tidak ada pemotongan uang pengamanan pemilu kepada polisi yang bertugas. Untuk menyelidiki kekisuruan, tim investigasi dipimpin Wakapolda diterjunkan ke Mapolres Halmahera Selatan.